Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 Statistika Matematika. Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya akan mempersembahkan alat untuk belajar distribusi geometris. Dan alat yang kami buat ini diberi nama Fan Hexagon. Ada pun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Prof. Dr. Ratu Ilma Putri MSI, Ibu Novitasari MPD, dan Bapak Jerry Araiku. Ada pun anggota kelompok kami yaitu Yunisya Hashana, Rahma Amsarna Penti, Anisya Tulfu Adiyah, Elvisya Isnaini, dan Yunita Prasetyawati. Fan Hexagon merupakan alat peraga statistika matematika dengan menggunakan konsep distribusi peubah acak geometris. Fan Hexagon memiliki keunikan tersendiri yang memiliki jackpot atau percobaan sukses pada piringan segi enam, sehingga dapat menarik perhatian siswa. Siswa juga akan berusaha meluncurkan bola sampai mendapatkan jackpot. Dengan kemungkinan mendapatkan jackpot ini bisa pada percobaan pertama, kedua, ketiga, dan atau seterusnya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Pertama, pada bagian alat kita menggunakan gunting, penggaris, pena, dan spidol. Untuk bahannya kita ada hard paper, kardus, kertas origami, klereng, lem, double tape, kertas kado, pop socket, dan kertas buket. Cara pembuatan alat Fan Hexagon Pertama, gabungkan dua hard paper untuk dijadikan alas piringan segi enam dan luncuran untuk klereng. Dua hard paper yang sudah digabungkan akan dilapisi kertas buket berwarna hitam. Setelah itu, buat piringan segi enam dengan menggunakan hard paper. Hard paper yang berbentuk persegi empat dipotong menjadi bentuk segi enam. Setelah dibuat piringannya, bagi setiap bagian segi enam dan mendapatkan enam bagian. Kemudian, lima bagian dilapisi kertas origami warna-warni Dan untuk satu bagian yang dianggap jackpot, dilapisi kertas kado bermotif boneka. Untuk putaran piringan segi enam, ditempel pop socket di bawah piringannya Dan tempelkan di hard paper yang sudah dibuat sebagai alas. Selanjutnya, buat luncuran untuk meluncurkan klereng dengan menggunakan kardus bola lampu untuk tiang Dan dilapisi kertas buket berwarna hitam dan luncurannya dibuat dengan menggunakan hard paper. Setelah membuat luncuran untuk klereng, tempel peraturan-peraturan alat peraga fanheksagen di alas yang sudah dibuat. Alat peraga sudah selesai dibuat. Selanjutnya, demonstrasi alat peraga fanheksagen. Cara bermain alat peraga fanheksagen yaitu dengan meluncurkan klereng di tempat yang sudah disediakan Kemudian klereng akan jatuh di atas piringan segi enam Langsung saja kita coba memainkan alat peraga fanheksagen Untuk percobaan pertama, kita memperoleh hasil percobaan gagal Kita lakukan percobaan yang kedua Untuk percobaan kedua, kita memperoleh hasil percobaan gagal Kita coba lagi sampai mendapatkan percobaan sukses Untuk percobaan ketiga, kita memperoleh hasil percobaan gagal Kita coba lagi Untuk percobaan keempat, kita memperoleh hasil percobaan sukses Setelah mencoba alat peraga fanheksagen Selanjutnya, menentukan distribusi peluang Tentukan distribusi peluang dari percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya Di mana kita sudah meluncurkan bola dengan pengembalian Ketika dilakukan percobaan sampai percobaan keempat Kita peroleh bola berada di jackpot atau kertas kado bermotif boneka Dan kita ketahui, terdapat 6 bagian pada putaran segi 6 yang ada di fanheksagen Satu bagian merupakan jackpot atau percobaan sukses Yang kita simbolkan dengan S kecil Dan 5 bagian yang berwarna-warni merupakan percobaan gagal Kita simbolkan dengan G kecil Untuk menentukan distribusi peluangnya Kita misalkan X besar adalah banyak percobaan hingga mendapatkan percobaan sukses Atau kita simbolkan S kecil Dapat kita ketahui bahwa ruang sampel pada percobaan ini sebagai berikut Sebelum kita menentukan distribusi peluang pada percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya Kita coba mencari peluang jika percobaan sukses diperoleh pada peluncuran bola pertama dan kedua Untuk peluncuran bola pertama yang memperoleh percobaan sukses Dapat ditentukan peluangnya yaitu PX pada percobaan pertama sama dengan peluang S Sama dengan P atau percobaan sukses Sama dengan 1 per 6 Sama dengan 0,16666 Untuk peluncuran bola kedua yang memperoleh percobaan sukses Dapat ditentukan peluangnya yaitu PX pada percobaan kedua Sama dengan peluang GS Sama dengan 1 dikurang P Atau percobaan gagal Dikali P atau percobaan sukses Sama dengan 5 per 6 Dikali 1 per 6 Sama dengan 5 per 36 Sama dengan 0,13888 Sekarang kita akan mencari distribusi peluang Dari percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya Dari percobaan yang sudah kita lakukan Kita mendapatkan percobaan sukses Yaitu bola berada pada jackpot Atau kertas kado bermotif boneka Pada percobaan keempat Atau pada peluncuran bola keempat Maka peluangnya adalah PX pada percobaan keempat Sama dengan peluang GGGS Sama dengan 1 dikurang P Atau percobaan gagal Dikali 1 dikurang P Dikali 1 dikurang P Dikali P Atau percobaan sukses Sama dengan 1 dikurang P Pangkat 3 dikali P Sama dengan 5 per 6 Pangkat 3 dikali 1 per 6 Sama dengan 125 Per 1296 Sama dengan 0,09645 Jadi kita proleh distribusi peluang Pada percobaan kita sebelumnya adalah 0,09645 Jika peluncuran bola ke N Yang memperoleh percobaan sukses Dapat ditentukan peluangnya yaitu PX pada percobaan ke N Sama dengan 1 dikurang P Pangkat N dikurang 1 dikali P Sama dengan 5 per 6 Pangkat N dikurang 1 dikali 1 per 6 Dari penyelesaian kasus yang sudah kita lakukan Peubah acak ini disebut sebagai Peubah acak geometris Kemudian kita proleh fungsi Masa peluang geometris yaitu PX pada percobaan ke N Sama dengan 1 dikurang P Pangkat N dikurang 1 dikali P Jika N sama dengan 1, 2, atau seterusnya Kemudian peluangnya bernilai 0 Untuk lainnya Terima kasih telah menonton video kami Sampai selesai Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video kami